Mestika Golok Naga Jilid 4. Hei, berhenti bentak kepala perampok ini sambil memandang dengan matanya yang besar menakutkan. Siapa engkau, dari mana hendak ke mana? Tiong Li bersikap tenang walaupun dia sudah pernah mendengar dari para gurunya bahwa sekarang banyak gerombolan perampok dan gerombolan yang menamakan dirinya pejuang akan tetapi tidak segan melakukan segala bentuk kekerasan untuk merampok. Sebutan pejuang hanya untuk kedok saja. Nama kutan Tiong Li, datang dari puncak gunung dan hendak turun gunung, jawabnya terus terang. Bagus, tinggalkan buntalan dalam pikulanmu itu atau tinggalkan kepalamu. Pilih sobat, buntalan ini hanya terisi pakaian yang sederhana dan tidak ada harganya. Kutinggalkan tidak ada gunanya untuk kalian, maka tidak akan kutinggalkan. Jawab Tiong Li tetap tenang, akan tetapi dia waspada karena orang-orang seperti ini tidak segan melakukan segala kecurangan pula. Kalau begitu, tinggalkan kepalamu. Aku ingin nih iihat engkau tidak berkepala lagi kata kepala perampok itu dan 14 orang anak buahnya menyeringai kejam. Agaknya mempermainkan nyawa orang bagi mereka merupakan hiburan dan kesenangan tersendiri. T. W. A. Ko, biarkan aku memuntir putus leher orang ini kata seorang anak buahnya yang bertubuh gendut sekali dan mukanya hitam seperti pantat kewali. Setelah berkata demikian, dia sudah melangkah maju menghadapi Tiong Li, orang muda, serahkan kepalamu untuk kupuntir sampai putus. Setelah berkata demikian, raksasa gendut itu lalu menerjang maju dengan kedua tangan dipentang seperti seekor biruang hendak menerjang, lalu tangan itu menangkap hendak mencengkeram kepala Tiong Li. Akan tetapi dengan tenang pemuda itu melangkah dua kali ke belakang, lalu kakinya mencuat dengan sebuah tendangan yang tepat mengenai perut yang gendut itu. Buk raksasa itu terjengkang keras dan dia akan bangkit berdiri, namun jatuh terduduk kembali sambil mengelus dan menekan perutnya yang terasa nyeri bukan main, mulas melilit-lilit. Melihat si gendut ini roboh dengan sekali tendang saja, kawan-kawannya menjadi marah dan mereka renang cabut ke golok, lalu menyerang Tiong Li kalang kabut. Juga kepala perampok tidak ketinggalan. Dia yang paling tangkas di antara teman-temannya sudah pula maju membacokan goloknya kepada Tiong Li. Tiong Li menggunakan ilmu meringankan tubuh Yao Sang Hui mengelap ke sana kemari dengan kecepatan yang luar biasa sehingga gerombolan perampok itu merasa seolah mereka menyerang sebuah bayangan saja yang berkelebayan ke sana sini. Setelah menurunkan buntalannya dan memegang tongkatnya, Tiong Li lalu menggerakkan tongkatnya. Menyerang dengan totokan-totokan dan seorang demi-demi seorang kawanan perampok itu roboh berdu satu ingan. Kepala perampok menyerang dengan pengerahan sepenuh tenaganya, akan terapi golok nefat terlepas ketika Tiong Li menotok pergelangan tangannya, kemudian, sebuah tendangan merobohkannya. 15 orang perampok itu roboh semua mengaduh-aduh dan tidak mampu bangkit kembali. Tiong Li melompat ke dekat kepala perampok dan menodongkan ranting kayu itu ke arah leharnya. Bagaimana, Sobat? Apakah engkau masih ingin melanjutkan perkelahian ini? Kepala perampok itu mengerti betul bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar yang lihai sekali, maka tanpa malu-malu dia lalu berlutut. Ampunkan kami, Taiyap. Kami seperti buta, tidak melihat bukit Taisan menjulang tinggi di depan matu dan berani mengganggu Taiyap, pendekar besar, kalian memang buta. Bukan karena menyerang aku, melainkan karena mengganggu rakyat jelata yang tidak berdosa. Kalian buta tidak melihat bahwa kalian merampoki sesama manusia yang sama sekali tidak bersalah. Apakah kalian begitu buta sehingga tidak melihat betapa rakyat jelata sudah hamat menderita hidupnya? Sepatutnya orang gagah-gagah dan kuat-kuat seperti kalian ini membantu manusia lain yang sengsara bukan malah mengganggu rakyat yang sudah cukup menderita. Daripada menggunakan tenaga dan kekuatan kalian mengganggu rakyat tanpa mengenal prikemanusiaan, Lebih baik kalau kalian membantu perjuangan para pendekar patriot yang hendak membela negara mengusir penjajah bangsa Yewuchen. Kami juga seringkali memasuki daerah kerajaan Kin dan mengacau daerah musuh itu Taiyap. Kami membunuhi banyak orang dan merampas harta milik mereka kepala perampok itu hendak memamerkan jasanya, itu bukan perjuangan namanya. Perjuangan tidak sama dengan merampoki. Perjuangan berarti menentang pasukan musuh yang mengacau di daerah kerajaan sang, atau maju perang bertempur melawan pasukan musuh. Akan tetapi kalian hanya memasuki daerah kekuasaan lawan untuk merampoki rakyat pula. Apa badannya rakyat di sana dan rakyat di sini? Sama saja. Sebangsa dan mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa. Orang-orang macam kalian ini sepantasnya dibasni habis Tiong Li mengertak. Ampun, Taiyap. Berjanjilah bahwa kalian akan bergabung dengan para pejuang dan tidak melakukan perampokan lagi, dan aku akan memaafkan kalian. Ketahuilah, kalau kalian berjuang dengan sungguh-sungguh membela rakyat, maka rakyat tentu akan dengan rela hati memberikan yang mereka miliki untuk kalian makan. Saya berjanji, Taiyap. Taiyap, aku ingin kalian semua yang berjanji, tidak hanya engkau kami berjanji, Taiyap semua orang berseru. Aku tidak memaksa kalian. Kalau kalian sudah berjanji, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, penuhi janji itu. Akan tetapi kalau kalian tidak suka, boleh bangkit dan melawan aku sampai mati kami tidak berani, Taiyap. Kami berjanji. Tanda petik. Nah, baiklah, aku melepaskan kalian. Akan tetapi ingat, aku akan selalu mengamati dan kalau sekali saja aku melihat kalian masih melakukan perampokan, aku pasti akan membasmi kalian. Terima kasih, Taiyap 15 orang itu memberi hormat sambil berlutut, akan tetapi ketika mereka mengangkat muka, ternyata pemuda itu telah lenyap dari situ seperti menghilang saja. Pengalaman itu membuat mereka jera dan ketakutan dan mereka benar-benar mencari kelompok pejuang untuk menggabungkan diri titik. Setelah pengalaman itu, Tiong Li merasa bergembira. Kini dia mengerti yang dimaksudkan oleh guru-gurunya. Memang dia dapat mempergunakan kepandainya untuk kebaikan dan dia akan terus melakukannya. Di sepanjang perjalanannya, setiap kali bertemu gerombolan perampok, tentu dia menundukan mereka dan membujuk mereka untuk bertobat. Dan kalau ada hartawan atau bangsawan bertindak sewenang-wenang, dia pun lalu turun tangan menghajar mereka dan membujuk mereka untuk mengubah sik dan watak mereka yang tidak benar. Tiong Li menuju ke kota raja. Di sepanjang perjalanan dia tidak kekurangan bekal karena orang-orang yang ditolongnya tidak segan memberinya bekal dan pakaian, melihat betapa pendekar ini tidak memiliki apa-apa. Dan pemberian yang dilakukan dengan rela itu pun tidak ditolak oleh Tiong Li Kau Rina. Dia memang membutuhkan bekal untuk biaya perjalanannya. Dia pantang untuk melakukan pencurian lagi perampasan barang milik orang lain, juga dia tidak sampai hati untuk mengemis. Pada suatu pagi, ketika tiba di sebelah utara kota raja, di dekat sebuah hutan, dia melihat dua orang wanita sedang dikeroyok oleh sepasukan orang yang dipimpin oleh seorang raksasa hitam yang membuat jantungnya berdebar tegang. Karena dia mengenal raksasa hitam itu sebagai si golok naga, orang yang telah membunuh ayahnya dan membunuh pula gurunya yang pertama, Hang Sanjin. Orang yang telah membunuh empat perang tokoh partai besar, pencuri mestika golok naga dari istana. Siapakah dua orang wanita itu? Bukan lain adalah bantok Sian Li dan The Sian Hwei. Seperti diceritakan di bagian depan, kedua orang guru dan murid ini telah menyusup keluar dari pintu gerbang kota raja dengan menyamar sebagai pengemis. Setelah berhasil lolos dari pintu gerbang, sampai di tempat sunyi mereka menanggalkan penyamaran mereka dan berpisah dari para pengemis lain, melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda dari belakang. Karena mereka telah tiba jauh dari pintu gerbang kota raja, kedua wanita itu tidak merasa gentar satu agi. Kalau mereka harus melawan musuh di kota raja, sungguh berbahaya karena selain mereka terkurung tidak mampu keluar, juga di kota raja banyak terdapat pasukan keamanan. Berbeda kalau berada di luar kota raja, tentu saja mereka tidak takut kalau hanya menghadapi belasan orang pengawal. Mereka berhenti di tepi jalan dan ternyata yang mengejar mereka adalah pasukan pengawal pilihan yang dipimpil sendiri oleh hak bucu. Itu mereka. Kepung bunuh. Tangkap belasan orang pengawal itu berloncatan turun dari kuda mereka dan dengan senjata di tangan mereka mengepung. Diam-diam Bantok Sianli merasa kaget juga. Lagi-lagi si raksasa hitam yang muncul di situ, dan raksasa hitam itu telah menghunus goloknya yang hebat, yaitu mestika golok naga. Bantok Sianli merasa heran bukan main. Mestika golok naga adalah pusaka yang dicuri orang dari gudang pusaka kerajaan, kenapa sekarang berada di tangan seorang perwira pengawal. Akan tetapi ia tidak sempat berpikir terlampau jauh karena raksasa hitam itu sudah menerjangnya sambil membentak marah, Pemerontak, engkau hendak lari kemana? Golok itu menyambar dasyat dan Bantok Sianli cepat mengelak lalu membalas dengan pedangnya dari bawah menusuk ke arah perut raksasa itu. Namun, hak bucu biarpun tinggi besar ternyata memiliki gerakan yang gesit juga karena begitu perutnya ditusuk, dia sudah dapat menghindar sambil mengelebatkan goloknya menangkis. Teranggut bunga api berpijar ketika pedang bertemu golok dan kedua orang ini sudah saling serang dengan sengitnya. Dan sebentar saja lima orang pengawal sudah membantu si raksasa hitam mengeroyok Bantok Sianli. Wanita ini baru saja semibuh dari luka di pahanya. Memang sudah tidak nyeri, akan tetapi kini dipakai bertanding, mengerahkan tenaga maka pahanya terasa pula agak nyeri karena memang belum pulih benar. Namun dengan gigih wanita itu memela diri dan dengan cepat balas menyerang para pengeroyoknya, seperti seekor harimau yang dikeroyok segerombolan serigala. Sementara itu, Xiang Hawe juga dikeroyok sepuluh orang pengawal yang rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tinggi karena mereka yang diajak melakukan pengejaran oleh hak bucu memang merupakan pengawal-pengawal pilihan. Xiang Hawe juga mengamuk seperti gurunya namun betapapun lihai gadis ini, para pengeroyoknya berjumlah banyak dan juga tangguh, maka tak lama kemudian ia pun terdesak hebat. Untung bagi Xiang Hawe bahwa para pengawal itu sudah mendapat perintah Jin Kiat agar menangkap hidup-hidup gadis itu, maka penyerangan mereka hanya untuk mendesak dan mencari kesempatan untuk merobohkannya tanpa melukai berat. Dengah demikian, Xiang Hawe masih dapat melawan dengan gigihnya. Biarpun demikian, guru dan murid ini sudah terdesak dan agaknya tak lama lagi mereka tentu akan kalah. Dalam keadaan yang terancam bahaya itulah muncul Tiong Li. Pemuda ini mengenal si raksasa hitam, dan setelah dia mengamati penuh perhatian, dia mengenal pula bantok Xiang Li, lagi Xiang Hawe, gadis yang pernah menyelamatkannya dari ancaman tangan bantok Xiang Li yang hendak membunuhnya. Tidak sukar bagi Tiong Li untuk mengambil keputusan pihak mana yang harus dibantunya. Dan melihat bet yang paling melihai di antara lawan kedua orang wanita itu adalah si raksasa hitam, dia melepaskan buntalan pakaiannya di atas tanah dan sambil memegang ranting di tangannya, dia meloncat dan berjungkar balik, tahu-tahu telah berhadapan dengan Hak Bucu sambil menotok dengan rantingnya ke arah siku kanan raksasa itu. Biarpun yang dipergunakan hanya ranting, akan tetapi mengeluarkan suara bersiutan dan mendatangkan angin. Pukulan yang amat kuat dan cepat sehingga amat mengejutkan Hak Bucu yang segera melempar tubuh ke belakang untuk menghindarkan lengannya dari totokan. Di beliau, harap membantu adik Xiang Hawe dan serahkan raksasa hitam ini kepadaku, kata Tiong Li yang lalu mengerahkan rantingnya menyerang lagi. Serangannya amat cepat sehingga tidak memberi kesempatan bagi Hak Bucu untuk lebih dulu menyerang. Dia berusaha membacok dengan goloknya untuk menangkis dan sekaligus mematahkan ranting itu, akan tetapi ranting itu terlalu cepat gerakannya sehingga tidak pernah tersentuh golok. Sementara itu, melihat munculnya seorang pemuda yang lihai menghadapi si raksasa hitam, dan melihat betapa muridnya memang terdesak, bantok Xiang Li lalu meloncat dan membantu muridnya. Lima orang pengawal yang tadi membantu Hak Bucu mengeroyok wanita itu, kini pun mengejar dan dua orang guru dan murid itu kini dikeroyok lima belas orang pengawal. Hak Bucu melintangkan pedangnya dan membentak, tahan hendengar ini, Tiong Li menghentikan gerakapnya dan berdiri menghadapi musuh besar itu sambil memandang tajam. Orang muda, siapakah engkau? Tidak tahukah engkau bahwa dua orang wanita ini adalah pemberontak? Kami menerima tugas dari Perdana Menteri Jin Kun untuk menangkap pemberontak, dan engkau berani membantu pemberontak minggirlah dan jangan mencampuri kalau engkau tidak ingin dianggap pemberontak pula. Aku bernama Tiong Li dan aku bukan pemberontak. Juga dua orang wanita ini bukan pemberontak. Akan tetapi engkau lah yang pemberontak dan pengacau. Engkau mencuri mestika golok naga dan engkau membunuh empat orang tokoh partai besar, membunuh pula ayahku, dan membunuh Hang San Jin Hak Bucu terbelalat dan memandang penuh perhatian. Ahaha, kiranya engkau bocah keparat itu tanda seru dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menyerang dengan goloknya. Melihat golok ini, Tiong Li menjadi girang. Inilah golok pusaka yang dicuri itu. Dia harus mendapatkannya dan mengembalikannya kepada Kaisar. Hak Bucu merasa penasaran sekali. Jarang ada orang mampu menandinginya. Akan tetapi pemuda ini, walaupun hanya bersenjatakan ranting, akan tetapi memiliki gerakan yang demikian cepat dan ilmu silat yang aneh. Tubuhnya berkelebatan seperti bayangan saja sehingga matanya menjadi berkunang dibuatnya. Juga ranting itu demikian berbahaya, mengancam jalan darahnya dengan totokan bahkan beberapa kali mengancam matanya. Biarpun di dalam hatlenya Tiong Li mendendam kepada si raksasa ini kalau teringat akan kematian ayah kandungnya dan guru pertamanya, akan tetapi kesadarannya selalu membuatnya ingat bahwa dia tidak boleh sebarangan membunuh orang. Maka, dia pun hanya mengirir serangan untuk menundukannya saja, merobohkan tanpa niat membunuhnya. Sementara itu, guru dan murid itu mengamuk dan setelah siang HWI dibantu gurunya, dalam waktu sebentar saja ia dan gurunya sudah merobohkan dan membunuh lima orang pengawal. Yang sepuluh orang menjadi jerih, lagi setelah mereka melihat betapa pemimpin mereka juga kewalahan menghadap pemuda yang memainkan ranting demikian hebatnya. Maka mereka hanya mengepung sambil menjaga jarak, tidak berani mendesak seperti tadi dan kini kedua orang wanita itulah yang menghujankan serangan kembali tiga orang pengawal terjungkal dan yang lain berlompatan mundur. Suatu ketika, Tiong Li menyerang dengan kecepatan kilat dan rantingnya kini dengan tepat mengenai pergelangan tangan kanan Hak Bucu, membuat raksasa itu berteriak kaget karena seketika tangan kanannya menjadi lumpuh dan dengan sendirinya golok itu pun terlepas dari pegangannya. Sebelum golok itu jatuh ke atas tanah, Tiong Li sudah menyambar dengan tangan kirinya dan golok itu berada di tangannya. Ketika melihat ini, Hak Bucu menubruk ke depan untuk merampas kembali goloknya menggunakan tangan kirinya, akan tetapi dia disambut. Sebuah tendangan berputar yang amat keras, membuat tubuhnya terlempar. Malang baginya, tubuhnya yang tertendang itu terjatuh ke dekat bantok Sian Li. Melihat si raksasa hitam itu jatuh ke dekat kakinya, secepat kilat pedang bantok Sian Li bergerak menyambar dan terpenggalah kepala raksasa hitam itu. Darah menyembur keluar dan kepala itu terpisah jauh dari badannya. Melihat ini, tujuh orang pengawal menjadi terkejut dan mereka segera melarikan diri, meloncat ke punggung kuda dan kabur dengan ketakutan titik. Mereka akan datang membawa bala bantuan, kita harus cepat pergi dari senil kata de Sian Hwee sambil melompat dan lari, diikuti guunya dan juga Tiong Li. Setelah berlari jauh, barulah mereka berbenti dan Sian Hwee memandang kepada pemuda itu, lalu tersenyum. Tiong Li katanya lirih. Sian Hwee, akhirnya kita dapat saling berjumpa juga, kata pula Tiong Li sambil tersenyum dan memberi hormat kepada bantok Sian Li. Sian Li, saya harap Sian Li baik-baik saja, katanya. Bantok Sian Li mengerutkan alisnya lah sudah lupa kepada Tiong Li dan bertanya, Hmm, siapakah Hengka Subo, apakah Subo sudah lupa? Dia Tiong Li, murid dari Honsan Jin yang meninggal dunia ketika kita berkunjung ke Pek Honsan dahulu itu. Ah, engkau kehanak muda itu? Akan tetapi. Lah tidak melanjutkan kata-katanya karena merasa terheran-heran. Kepandaian pemuda itu dulu tidak tak terlalu hebat, akan tetapi sekarang, ia menyaksikan sendiri betapa pemuda itu mengalahkan si raksasa hitam hanya dengan menggunakan sebatang ranting. Dan ia melihat betapa golok milik raksasa hitam itu kini berada di tangan kiri pemuda itu. Engkau merampas golok raksasa itu tanyanya sambil memandang golok itu penuh perhatian. Ini adalah mestika golok naga yang dicurinya dari gudang perpustakaan istana, kenapa engkau merampasnya untuk saya kembalikan kepada kaisar tentu saja, kata Tiong Li. Bantok Sian Li tersenyum mengejek. Dan menerima hukuman berat dari kaisar? Golok itu palsu ehaha tanda tanya Tiong Li terkejut mendengar ucapan bantok Sian Li itu. Kalau mestika golok naga yang asli, engkau tidak akan mampu mematahkannya. Akan tetapi coba kau patahkan golok itu, kata pula wanita yang berpengalaman itu. Tiong Li tidak percaya, lalu menggunakan kedua tangan untuk mematahkan golok itu. Krek! Golok itu mudahnya patah menjadi luar potong. Dengan Tiong Li terbelalak dan memandang kepada bantok Sian Li. Sian Li, bagaimana Sian Li dapat mengetahui bahwa golok itu palsu mudah saja? Kalau mestika golok naga yang asli, tentu tadi pedangku sudah patah-patah kalau bertemu dengan pusaka itu. Akan tetapi, pedangku sama sekali tidak patah, gempil pun tidak. Itu berarti bahwa golok itu palsu adanya, Tiong Li membuang gagang golok itu. Sungguh aneh. Dia sendiri mengaku mencuri golok pusaka dan bahkan membunuh empat orang tokoh partai besar, kemudian membunuh ayahku dan membunuh pula Suhu Hang San Jin untuk menyembunyikan rahasianya. Dan sekarang golok yang dipegangnya itu palsu. Aneh kenapa aneh, Tiong Li? Kurasa dia ada yang mengutus, dan kalau benar dugaanku dia ada yang mengutus, maka golok aslinya tentu berada di tangan yang mengutusnya itu, kata Sian Hwe Sambil memandang kepada pemuda itu penuh kagum. Sejak pertama kali bertemu dulu, Sian Hwe memang sudah suka sekali kepada Tiong Li sehingga dibujuknya gurunya agar tidak membunuh pemuda itu. Kini ia melihat Tiong Li sudah menjadi seorang pemuda dewasa yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka Sian Hwe menjadi kagum bukan main. Tiong Li juga memandang gadis itu dengan kagum. Kini Sian Hwe telah menjadi seorang gadis dewasa yang cantik jelita, dan sinar matanya masih seperti dulu, lembut akan tetapi tajam sekali. Dan melihat ketika gadis itu tadi menghadapi para pengeroyoknya, dia maklum bahwa Sian Hwe memiliki ilmu kepandayan silat yang cukup tangguh. Aku akan mencari pengutusnya sampai ku dapatkan golok pusaka itu, kata Bantok Sian Li. Airh, Subo. Golok itu menjadi milik negara, kalau kita dapat menemukannya harus dikembalikan kepada Kaisar, ah, engkau tahu. Kaisar amat lemah, lebih habaik golok itu dipergunak untuk membantu perjuangan. Mari kita pergi wanita itu yang bagaimanapun merasa tidak enak dan tidak suka karena ia merasa kalah lihai oleh pemuda itu, sudah berkelebat pergi. Tiong Li, aku harus pergi mengikuti Subo, kata Sian Hwe sambil memandang kepada pemuda itu dengan menyesal Sian Hwe, pertemuan kita singkat sekali. Sebetulnya aku ingin banyak bercakap-cakap denganmu. Kapan kita dapat bertemu kembali? Aku tidak pernah melupakan engkau yang telah menyelamatkan nyawaku, Sian Hwe tersenyum manis. Kenapa engkau masih bicara begitu? Soal menyelamatkan nyawa, kalau tadi engkau tidak muncul, ku kira aku dan Subo akan tewas di tangan mereka. Karena itu, tidak ada hutang budi lagi di antara kita. Kalau memang berjodoh, tentu kelak kita akan dapat bertemu kembali, tiba-tiba wajah gadis itu berubah merah sekali karena ia sudah terlanjur bicara tentang berjodoh, padahal tentu saja yang ia maksudkan berjodoh untuk bertemu kembali, akan tetapi dapat disalah artikan. Sudahlah, Tiong Li. Aku khawatir Subo nanti marah. Selamat tinggal, Tiong Li. Aku kagum kepadamu yang kini telah menjadi seorang pendekar yang amat liai, selamat jalan, Sian Hwe, dan ingat, kita pasti akan dapat saling berjumpa kembali dan dapat bercakap-cakap lebih lama lagi, gadis itu melambaikan tangan lalu berkelebat pergi. Sampai lama Tiong Li berdiri termenung. Dia harus mengakui dalam hatinya bahwa dia amat tertarik kepada Sian Hwe dan merasa amat suka kepada gadis murid datuk wanita itu. Entah mengapa, begitu bertemu kembali dengan gadis itu, dia merasa ada kebahagiaan yang aneh menyelinap di dalam hatinya dan kini setelah berpisah, dia merasa kehilangan dan kesepian. Cinta asmara memang ajaib. Merasa bahagia kalau bersanding, merasa tersiksa kalau berpisah. Ingin memiliki dan dimiliki, ingin menyenangkan dan disenangkan, ingin memanjakan dan dimanjakan. Ada rasa belas kasihan, ada rasa sayang yang mendalam dan kalau semua keinginan itu terpenuhi, hati penuh dengan kebahagiaan yang mendalam. Namun, cinta itu pula yang dapat mendatangkan derita dan siksa. Kalau cinta tidak terbalas, kalau cinta dihianati, kalau cinta berubah menjadi bosan, maka cinta dapat berubah menjadi benci. Dan semua ini adalah ulah nafsu. Nafsu bertujuan satu, yakni ingin senang sendiri. Cinta nafsu selalu menghendaki dirinya senang, maka cinta seperti ini membutuhkan balasan cinta, kalau tidak, cintanya akan berubah menjadi kebencian. Dapatkah seseorang mencinta, kalau yang dicinta itu tidak membalas cintanya dan malah mencinta orang lain? Dapatkah seseorang mencinta, kalau yang dicinta itu tidak menghiraukannya, bahkan mencibir dan menghinanya? Cinta yang bergelimang nafsu selalu menghendaki imbalan, jadi cintanya hanya merupakan care untuk mendapatkan sesuatu. Jelas, bahwa cinta seperti ini adalah cinta nafsu. Akan tetapi kita manusia tidak dapat melepaskan diri dari nafsu yang memang diikut seratakan dalam diri setiap orang manusia. Kalau kita mencinta seseorang, maka nafsu mendorong kita menuntut sesuatu yang menyenangkan dari orang yang kita cinta itu, baik yang kita cinta itu kekasih, istri, anak, sahabat atau siapapun juga. Kemanakah larinya cinta kita kalau istri kita menyeleweng dengan orang lain? Kemanakah perginya cinta kita kalau anak kita durhaka dan tidak berbakti kepada kita? Atau kalau seorang sahabat mengkhianati dan merugikan kita? Tidak, kita tidak dapat mencinta tanpa pamrih, tidak dapat mencinta demi cinta itu sendiri. Bahkan bagi kebanyakan dari kita, cinta kita terhadap Tuhan sekalipun mengandung harapan-harapan dan imbalan. Lemas rasanya kedua kaki Tiong Li ketika akhirnya dia meninggalkan tempat itu dan entah bagaimana, kakinya membawanya kembali ke kota raja. Dia ingin melihat kota raja, sebuah kota yang kabarnya indah dan ramai. Nol O. D. W. O. Nol Tawasnya Hak Bucu tentu saja amat mengejutkan hati Perdana Menteri Jin Kui. Dia segera mengadakan perundingan dengan para pembantunya dan juga putranya. Di dalam ruangan rahasia di bagian belakang gedung Perdana Menteri itu, berkumpulah mereka. Yang pertama adalah Perdana Menteri Jin Kui, berusia 50 tahun lebih ha, seorang pembesar dengan pakaian mewah tubuhnya sedang saja, akan tetapi matanya yang sipit itu meliak satu irik dengan care yang menunjukkan bahwa di memiliki watak yang cerdik dan licik sekali. Mulutnya juga selalu tersenyum mengejek dan angkuh. Orang seperti ini pandai sekali menjilat-jilat atasan dan menghina dan menghimpit bawahan, dan kalau menjadi musuh amatlah berbahaya karena hatinya kejam dan banyak tipu muslihatnya. Dia duduk di kepala meja, dihadap oleh empat orang. Yang pertama, duduk di sebelah kanannya adalah putranya yang bernama Jin Kiat. Wajah pemuda berusia 25 tahun ini cukup tampan, akan tetapi juga bentuk wajahnya membayangkan kelicikan dan kecurangan. Terutama sekali pada matanya yang bergerak-gerak lincah itu. Hidungnya juga melengkung seperti hidung kakak tua dan suaranya meninggi seperti suara wanita. Dia terkenal sebagai seorang pemuda matuk keranjang, akan tetapi juga cerdik sekali dan selain ahli sastra juga ahli dalam hal ilmu silat, menjadi kebanggaan ayahnya. Orang kedua adalah seorang berpakaian pendeta. Dia seorang Tosu bernama Kui Tsu Chin Jin, masih guru dari Jin Kiat karena Tosu inilah yang mengajarkan ilmu silat lenggi kepada Jin Kiat. Selain sebagai guru pemuda itu, juga Kui Tsu Chin Jin bertugas sebagai penasihat perdana menteri karena Tosu yang berusia 55 tahun ini memiliki pandangan yang luas. Kui Tsu Chin Jin bertubuh kurus, tinggi dan wajahnya yang seperti wajah tikus itu memiliki jenggot yang panjang sampai ke dada, namun jarang dan tipis. Orang ketiga berpakaian seperti ahli silat dan dia bernama Chi Yang San Huk, menjadi jagoan dan tugasnya sebagai pengawal pribadi perdana menteri. Karena dia mengawal secara rahasia maka dia mengenakan ion biasa, tidak berpakaian sebagai perwira atau prajurit. Tubuhnya tinggi pegap dan dari pembawaannya jelas menunjukkan bahwa dia seorang yang kuat dan bertenaga besar di samping ilmu silatnya yang tinggi. Chi Yang San Huk yang berusia 45 tahun ini adalah seorang peranakan hitam yang sejak muda sudah menghambakan diri kepada perdana menteri Jin Kui maka dipercaya penuh oleh pajabat tinggi itu. Adapun orang keempat adalah seorang panglima berpakaian mewah, bernama Mak Yulit, berusia 40 tahun dan juga dia bertubuh tinggi tegap sehingga nampak gagah dalam ion panglima. Dialah panglima pasukan pengawal perdana menteri Jin Kui. Tiga orang pembantu dan puteranya inilah merupakan orang-orang yang dipercaya oleh perdana menteri Jin Kui di samping hak bucu, pembantu yang datang dari utara itu. Atas bujukan perdana menteri Jin Kui inilah maka kaisar bersikap lunak dan suka mengadakan perdamaian dan mengalah terhadap bangsa Yewuchen atau kerajaan Chin, Kin titik hal ini sebetulnya tidak aneh kalau orang mengetahui asal-usul Jin Kui yang penuh rahasia. Ketika ibu kandung Jin Kui masih seorang gadis, diam-diam ia mempunyai hubungan gelap dengan seorang pelayan keluarganya. Pelayan ini adalah bangsa Yewuchen. Dari hubungan ini gadis itu mengandung dan melihat ini, orang tuanya marah kepada pelayan itu dan diam-diam si pelayan dibunuh dan gadis itu dinikahkan dengan seorang bangsa Han yang bermarga Jin. Setelah Jin Kui agak besar, ibu kandungnya yang memberitahu kepadanya akan rahasia itu, bahwa ayah kandungnya sesungguhnya seorang berbangsa Yewuchen yang sudah meninggal dunia. Demikianlah rahasia itu. Jin Kui menyadari sepenuhnya bahwa dia keturunan Yewuchen dan biarpun dia sendiri merahasiakan hal ini, ketika dia menduduki jabatan sampai menjadi Perdana Menteri, melihat gerakan bangsa Yewuchen tentu saja diam-diam dia pun bersimpati. Inilah yang menyebabkan dia mati-matian berusaha agar Kaisar berdamai dengan bangsa Yewuchen, lagi karena kerajaan Kin banyak mengirim hadiah kepadanya dan sudah lama mengadakan persekongkolan dengannya. Ketika mendengar berita bahwa Hak Bucu tewas di tangan dua orang wanita pemberontak itu, tentu saja Jin Kui menjadi terkejut sekali dan segera dia mengadakan perundingan dengan empat orang itu. Selaka sekali Jin Kui mengebrak meja. Hak Bucu tewas. Kalau Panglima Bucu mendengar akan hal ini, tentu dia merasa menyesal dan marah sekali. Jin Kui, bagaimana engkau sekali ini tidak menyertai dia pergi sehingga dapat membantunya ketika ayah menerima berita rahasia itu bahwa dua orang pemberontak wanita menyamar sebagai pengemis lolos dari pintu gerbang utara, ayah mengutus Hak Bucu membawa pasukan istimewa melakukan pengejaran dan Ketika itu saya tidak tahu, bantah Jin Kui yang tidak mau dipersalahkan. Ma Chi Yang Kun, panggil seorang di antara tujuh pengawai yang selamat itu ke sini. Aku ingin mendengar sendir keterangan darinya, baik, Tai Jin, Ma Kiyongit segera keluar dan tak lama kemudian dia datang lagi bersama seorang prajurit pengawai yang kelihatan ketakutan. Setelah prajurit pengawai itu berlutut di depan Jin Kui, Perdana Menteri Jin Kui berkata dengan ketus, ceritakan bagaimana matinya Hak Bucu dengan jelas begini, Tai Jin. Kamil 15 orang pengawai bersama Hak Sechoo telah berhasil mengejar dua orang wanita pemberontak itu. Hak Sechoo dibantu 5 orang pengawal lalu menyerang yang tua Sedangkan 10 orang pengawal menyerang yang muda dan sesuai dengan keinginan Yien Kongcu Kami berusaha untuk menangkapnya hijab hidup, Jin Kui mengerling dengan matanya yang sipit kepada putranya. Hem, yang kau pikirkan hanya wanita saja ayah, saya memang menyuruh menangkapnya hidup-hidup agar ia dapat menceritakan di mana adanya kawan-kawannya bantah Jin Kiat dengan cerdik. Lanjutkan perintah Jin Kui kepada pengawal itu. Sebetulnya kami sudah mulai mendesak dua orang wanita itu dan hanya tinggal menanti saatnya saja kami dapat menangkap dan merobohkan mereka. Akan tetapi muncul seorang pemuda yang membantu mereka. Pemuda itu yang menghadapi Hak Sechoo sedangkan dua orang wanita itu mengamuk dan melawan kami 15 orang pengawal. Tanpa bantuan Hak Sechoo, kami kewalahan dan 8 orang dari kami tewas oleh dua orang wanita itu. Kemudian kami melihat Hak Sechoo terlempar dan jatuh dekat wanita yang lebih hatua itu dan wanita itu lalu membunuhnya. Kami tujuh orang lalu melarikan diri. Hem, si pemuda itu kami semua tidak mengenalnya, Tai Jin. Dia melawan Hak Sechoo menggunakan sebatang ranting, sebatang ranting? Melawan Hak Buju yang bersenjata golok seru Kui Tsu Chin Jin sambil mengelus jenggotnya. Benar, Tsu Tiang. Pemuda itu lihai sekali dan gerakannya begitu cepat hingga nampak bayangannya saja, seperti macamnya pemuda itu. Apa engkau akan dapat mengenalnya kalau bertemu dengan dia? Tanya Jin Kui. Kami bertujuh tidak dapat melihatnya dengan jelas, Tai Jin. Selain sibuk diamuk oleh dua orang wanita itu, juga gerakan pemuda itu begitu cepat sehingga yang nampak hanya bayangannya saja, bodoh. Sialan. Sudah, engkau boleh pergi bentak Jin Kui sambil mengebrak meja. Pengawal itu dengan lega hati cepat-cepat meninggalkan tempat itu setelah memberi hormat. Dia merasa beruntung sekali hanya dibentak, tidak dihukum. Setelah pengawal itu pergi lima orang itu melanjutkan perundingan mereka. Sekarang, bagaimana baiknya? Yang terutama sekali dihadapi adalah Panglima Wutsu dari Kerajaan Kin. Bagaimana untuk menerangkan kepadanya bahwa pembantunya itu tewas di sini semua orang berdiam, memikir dan mencari jalan keluarnya. Tidak ada jalan lain, akhirnya Kui Tsu Chin Jin mengemukakan pendapatnya, kecuali menerangkan duduknya perkara yang sebenarnya, yaitu bahwa hak si Tsu tewas oleh pemberontak yang lihai. Tinggal mencari jalan untuk menghibur hatinya dan membuatnya berkurang kemarahannya, bagaimana kalau mengirim barang berharga untuk mendingtenkan hatinya usul Panglima Makiwit, HMMM, kurasa itu tidak akan cukup. Selain Panglima Wutsu sendiri kaya raya, juga hak bucu adalah pembantu utamanya yang amat disayang. Harus ada care lain untuk menyenangkan hatinya, kata Perdana Menteri itu. Ahaha, aku tahu caranya teba-tiba Jin Kiat berseru dengan girang, ayah ingat ketika dia pernah berkunjung ke sini sebagai utusan Raja Kin? Ayah mewakili kaisar menjamunya di istana dan aku yang duduk di sebelahnya melihat bahwa dia terpesona sekali ketika melihat tarian Putri Sang Hyang Bwe. Matanya melotot sampai akan keluar dari rongganya dan berulang kali dia menelan ludah dan bertanya kepadaku tentang Putri itu. Ketika aku memberitahu bahwa Sang Hyang Bwe itu Putri Kaisar dari seorang selir, dia nampak kecewa dan menyesal sekali, berulang kali mengatakan sayang, Aku tahu benar bahwa dia tergila-gila kepada Putri itu kalau sudah begitu, mengapa ayahnya mendersak? Kalau kita dapat menyerahkan Hyang Bwe kepada Panglima Wucu tentu kemarahannya akan hilang. Bagaimana tentu Hyang Bwe cukup berharga untuk menggantikannya Wahak Bucu, kata Jin Kiat dengan Cerdik. Hem, engkau sudah gila lah Putri Kaisar. Bagaimana mungkin menyerahkannya kepada Panglima Wucu hanya Putri Selir, ayah? Kalau kita dapat menculiknya tanpa ada yang tahu dan mengirimnya ke utara, tentu tidak akan ada yang mengetahui dan Kaisar sama sekali tidak akan menyangka kita yang melakukan hal itu. Jin Kui mengelus jenggotnya, matanya yang sipit nampak seperti terpejam dan dia mulai mengangguk-angguk, senyum di bibirnya semakin mengejek. Hem, benar juga, atau itu boleh dikerjakan. Akan tetapi yang mengerjakan haruslah seorang ahli, tidak boleh sama sekali sampai ketahuan orang, dia mengelus jenggotnya dan memandang kepada empat orang itu dengan matanya yang sipit, lalu siapa kira-kira yang dapat melakukan penculikan itu tanpa diketahui orang ayah, siapa lagi yang lebih tepat untuk melakukannya kecuali Panglima Chiang San Ho. Dia adalah bekas jagoan istana yang sudah hafal benar akan keadaan di istana. Kalau dia yang melakukannya, aku tanggung akan berhasil dengan baik, Chiang San Ho nampak agak gelisah ketika mendengar ucapan pemuda itu, akan tetapi tentu saja dia tidak berani membantah karena memang ia dahulunya. Merupakan jagoan istana dan dimasukkan ke sana juga atas bantuan Perdana Menteri yang kemudian menariknya menjadi pengawal pribadinya sendiri. Bagus, apakah engkau sanggup melakukannya? Chiang San Ho tanya Jin Kui kepada pengawal pribadinya itu. Semua perintah Tai Jin akan saya taati. Akan tetapi yang menjadi persoalan bukanlah menculik puteri itu. Hal itu memang mudah saja dilakukan. Akan tetapi persoalannya adalah bagaimana membawanya keluar dari kota raja tanpa diketahui orang itu mudah diatur, kata Perdana Menteri Jin Kui. Setelah berhasil menculiknya keluar istana, sembunyikan dalam rumah penginapan An Iok. Kemudian, pada keesokan paginya aku akan mengirim para selir pergi keluar kota mengunjungi kuih itu dan kesempatan itu kau pergunakan untuk menyelundupkan puteri itu ke dalam kereta sehingga ia dapat dibawa keluar kota raja tanpa banyak kesulitan. Bagus, itu bagus sekali, ayah. Setelah tiba di luar kota, biar aku sendiri yang memimpin pasukan untuk mengantarnya dengan kereta ke utara, jangan engkau, Jin Kiat. Kalau sampai ketahuan bahwa kita yang mengatur penculikan, Kaisar tentu tidak akan mengampuni kita. Biar Ciyang Sanhok saja yang melakukan tugas itu, baik, Tai JLN. Akan saya laksanakan semua perintah Tai Jin, perundingan untuk mengatur siasat dilanjutkan sampai jauh malam dan akhirnya mereka bubaran, masing-masing mempersiapkan diri untuk rencana itu. Nolo Odewe Ono Sang Hyang Wee adalah puteri Kaisar dari selir yang keempat. Seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik jelita seperti Bidadari dan sejak kecil puteri ini telah mempelajari segala macam kesenian, terutama sekali seni tari. Demikian indah dan pandainya ia menari sehingga setiap kali Kaisar menyambut datangnya tamu Agung Seng Puteri menerima perintah ayahnya untuk memperlihatkan kemahirannya menari. Karena ia seorang puteri, tentu saja martabatnya tidak dapat disamakan dengan para penari biasa, dan kalau ia menari, karena semua orang tahu bahwa ia puteri Kaisar, tidak ada yang berani mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, kecuali tepuk tangan memuji keidahannya menari. Banyak sudah para putera bangsawan dan hartawan yang tergila-gila kepada puteri ini, akan tetapi Seng Puteri belum senang bergaul dengan pria. Juga Kaisar belum melihat adanya seorang pemuda yang pantas menjadi suami puterinya yang cantik itu, maka sampai berusia 18 tahun Sang Hyang Wee masih belum bertunanganlah tinggal di istana bagian puteri dan mengajarkan seni tari kepada para puteri istana lain yang masih kecil, yaitu adik-adik dan keponakan-keponakannya, puteri dari para pangeran tua dan muda. Pada malam itu, setelah puteri mengajarkan tari kepada para muridnya, la beristirahat di bangunan tengah taman yang indah. Di bangunan terbuka ini ia merasa sejuk setelah tadi berkeringat mengajarkan tari. Angin malam yang sejuk seperti mengipasi dirinya sehingga ia yang duduk di atas bangku menjadi mengantuk. Dua orang dayang yang melayaninya, duduk di atas lantai, menunggu Seng Puteri yang duduk melenggut. Tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan dua orang dayak itu tiba-tiba merasa tubuh mereka kejang, lalu lemas dan tahu-tahu mereka telah jatuh pingsan tertotok. Mendengar suara kedua orang dayang pelayannya roboh, Sang Hyang Bwe terkejut dan menengok pelah melihat seorang laki-laki berpakaian dan berkedok hitam sudah berdiri di depannya. Sebelum ia sempat berteriak, laki-laki itu sudah menotoknya dan ia pun roboh dengan lemas tak ingat apa-apa lagi. Orang bah pakaian dan berkedok hitam itu mengeluarkan sebuah kantung hitam besar, memasukkan tubuh Seng Puteri ke dalam karung sutera itu, lalu memanggilnya dan sekali berkelebat dia sudah melayang pergi dengan cepat sekali dari tempat itu. Tidak ada orang lain melihat yang dia lakukan ini. Ternyata orang itu adalah Ciyang San Hock, pengawal pribadi Perdana Menteri Jin Kui. Dia sudah melakukan persiapan dengan baiknya, mengenakan pakaian dan kedok hitam sehingga andai kata ada juga yang melihatnya, tentu tidak akan mengenalnya. Dia sudah membuat perhitungan, tahu akan kebiasaan Seng Puteri yang setelah melatih tari biasanya memang mencari angin sejuk di taman itu. Mudah saja dia menculik Puteri itu, dan sekarang setelah menangkap Seng Puteri, dia juga mengambil jalan rahasia yang hanya diketahui oleh para pengawai istana. Sebentar saja dia sudah keluar dari daerah istana, menyelinap di antara rumah-rumah orang. Dan tanpa ada yang mengetahuinya, dia sudah melompat naik ke atas atap rumah penginapan Anlock. Dia memang sudah memesan kepada pemilik rumah penginapan untuk mendapatkan sebuah kamar paling belakang dan tidak boleh siapapun juga mendekati kamar itu. Dengan jalan melalui jendela, dia memasuki kamar itu, mengeluarkan Seng Puteri dari karung sutra dan merebahkan Seng Puteri yang masih dalam keadaan lemas tertoto itu ke atas pembaringan. Sang Hyang Wee yang sudah sadar hanya dapat memandang dengan wajah ketakutan, akan tetapi ia tidak mampu bergerak atau bersuara lah hanya melihat betapa orang itu tidak mengganggunya. Setelah merebahkan ia di atas pembaringan, orang berkedok hitam itu lalu meninggalkan kamar dan menutupkan daun pintunya dari luar. Ciyang Sang Ho memang keluar untuk mendengarkan berita. Ternyata sunyi saja, tanda bahwa hilangnya Seng Puteri belum diketahui orang dan hatinya merasa lega. Sekarang tinggal melanjutkan sesuai rencana, yaitu pada besok pagi-pagi menunggu Menteri Jin Kui yang akan mengirim para selirnya berpesiar keluar kota raja dan menyelundupkan Seng Puteri dalam kereta para selir itu. Akan tetapi perhitungan rencana siasat yang sudah diatur sebaiknya itu ternyata tidak memperhitungkan halal yang terjadi secara kebetulan. Tanpa mereka duga, kebetulan sekali Tiong Li yang berada di kota raja malam itu juga bermalam di Hotel An Lok. Kamarnya agak di belakang dan karena malam itu dia belum tidur, masih duduk melamun, dia mendengar jejak i di atas genteng itu. Betapapun hati-hati Chiang San Hok berlompatan. Andai kata penculi itu tidak membawa beban, belum tentu Tiong Li dapat mendengarkan jejak kakinya, akan tetapi beban itu cukup berat dan membuat kakinya agak berat menginjak atap sehingga terdengar oleh telinga Tiong Li yang terlatih baik. Tentu saja Tiong Li menjadi curiga mendengar jejak kaki di atas genteng itu. Cepat dia lalu berpakaian, mengenakan sepatu dan tak lama kemudian dia sudah melompat naik ke atas atap rumah. Sunyi saja di atas rumah itu dan mulailah Tiong Li mengintai ke kamar-kamar belakang. Dan di kamar paling belakang itulah dia melihat seorang gadis sedang rebah telentang, tidak bergerak sama sekali, hanya matanya saja yang memandang ke sana-sini dengan ketakutan. Sekali pandang saja dia sudah dapat menduga bahwa gadis itu rebah secara tidak wajar dan mungkin sekali dalam keadaan tertotok. Maka, setelah membongkar jendela dengan mudahnya, dia melompat ke dalam kamar. Sang Hiang Buwe terkejut sekali melihat seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba meloncat masuk darah jendela terbelala akan tetapi pemuda itu menaruh terunjuk di depan, mulut dan berbisik, Jangan takut, Nona. Aku datang untuk menolongmu setelah berkata Demeklan, dia menotok jalan darah di tubuh gadis itu sehingga Hiang Buwe dapat bergerak lagi. Akan tetapi karena sudah mendapat isyarat, ia tidak berteriak. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dan masuklah Chiang Sanhok yang masih berkedok. Dia terkejut dan heran melihat seorang pemuda berpakaian putih sudah berada di kamar dan Seng Putri sudah dapat duduk di pembaringan. Taulah dia bahwa pemuda itu yang menolongnya, maka tanpa banyak cakap lagi dia menyerang Tiong Li dengan pukulan dasyat. Chiang Sanhok adalah seorang jagoan yang lihai sekali, memiliki tenaga yang amat kuat. Pukulan yang ditujukan ke arah Tiong Li mendatangkan angin berdesir keras. Akan tetapi dengan tenang sekai Tiong Li menangkis pukulan itu dengan lengannya. Duk! Dua lengan bertemu dan Chiang Sanhok terkejut sekali, merasa seperti bertemu dengan lengan yang amat lunak sehingga tenaganya lenyap begitu bertemu dengan lengan itu. Dia melompat ke samping lalu menyerang lagi dengan pukulan yang lebih hebat, sekali ini dia memukul dengan jari tangan terbuka, seperti orang mendorong. Inilah jurus mendorong kereta emas sebuah pukulan yang disertai tenaga SLN Kang yang kuat sekali. Melihat ini, Tiong Li juga mendorongkan tangan kanannya sehingga kedua telapak tangan bertemu di udara. Des! Sekali ini Chiang Sanhok merasa betapa telapak tangannya bertemu dengan dinding baja yang amat keras dan akibatnya, dia terdorong ke belakang sampai menabrak dinding. Pengawal itu terkejut sekali dan maklumlah dia bahwa lawannya amat tangguh. Dia khawatir bahwa suara gaduh perkelahian itu akan terdengar orang dan rahasianya akan terbuka, maka tanpa bicara apa-apa lagi tubuhnya menyelingap keluar dari pintu kamar itu, pergi melarikan diri. Lebih baik pergi sekarang sebelum terbuka kedoknya. Tiong Li tidak mengejar, melainkan menoleh kepada gadis yang duduk ketakutan di atas pembaringan itu. Nona siapakah dan yang telah terjadi? Si pula si kedok hitam itu terima kasih atas pertolonganmu, Tai Yap. Aku bernama Sang Hyang Buwe, seorang putri istana. Tadi ketika berada di taman istana, muncul si kedok hitam itu membuatku pingsan dan membawaku ke tempat ini. Aku tidak tahu si dia dan mengapa dia menculiku. Juliku, Tiong Li terkejut sekali dan sejenak dia hanya dapat menatap wajah yang cantik jelita itu. Pantas demikian cantik dan pakaiannya demikian indah, pikirnya. Kiranya seorang putri kaisar maafkan saya, Nona. Saya tidak tahu bahwa seorang putri istana katanya sambil memberi hormat. Sudahlah, dalam keadaan begini tidak perlu bersikap sungkan, kata Hyang Buwe. Engkau telah menyelamatkan aku dari penculikan, tolonglah antar aku pulang ke istana baik, cuan putri, kata Tiong Li dengan si hormat. Sementara itu, Chiang Sanhok melarikan diri dari hotel, langsung menghadap Perdana Menteri Jin Kui untuk melaporkan kegagalannya karena munculnya seorang pemuda baju putih di dalam kamar hotel di mana dia menyekap putri Sang Hyang Buwe. Mendengar ini, Jin Kui menjadi marah. Apakah mungkin pemuda itu menyebabkan tuasnya hak bucu? Yang telah mungkin sekali, Tiong. Ilmu silatnya sungguh hebat sekali dan karena saya khawatir kalau keributan itu menarik perhatian banyak orang, terpaksa menunggalkan pergi sebelum ada orang datang. Saya, tentu putri itu akan diantar pulang ke istana. Biar aku sendiri membawa pasukan menghadangnya kata Jin Kui yang merasa penasaran sekali karena rencananya gagal. Dia lalu membawa dua losin pengawal, diikuti pula oleh jagoan Chiang Sanhok untuk menghadang perjalanan pulang putri Sang Hyang Buwe. Demikianlah, ketika Tiong Li mengantar Seng Putri kembali ke istana dengan berjalan kaki, mereka berdua bertemu dengan pasukan yang ditimpin oleh Perdana Menteri Jin Kui. Tangkap penculik teriak Seng Perdana Menteri. Chiang Sanhok dan para pengawal sudah mengetung Tiong Li dengan si mengancam. Tahan tanda seru-seru putri Sang Hyang Buwe sambil mengangkat tangan ke atas. Jin Tai Jin harap jangan salah sangka. Pemuda ini sama sekali tidak menculikku, bahkan dia yang membebaskan aku dari tangan penculik. Kalau kalian mengeroyok dan mencelakai dia, aku akan melapor kepada Ayah Anda Kaisar Gertakan ini mengena. Jin Kui segera memberi aba-aba agar pasukannya mundur. Ah, begitukah? Kalau begitu kami salah sangka. Siapakah namamu, orangmu dan nana sayatan Tiong Li? Tai Jin jawab Tiong Li dengan hormat. Kebetulan saja saya membebaskan. Seng Putri dari tangan penculik dan saya memenuhi perintah Seng Putri untuk mengantarkannya pulang ke istana. Bagus, jasamu akan dicatat, Tiong Li. Sekarang pergilah dan serahkan Seng Putri kepada kami. Kami yang akan mengantarkannya pulang ke istana, baik, Tai Jin, tidak, Jin Tai Jin. Saya ingin mengajak penolong saya ini ke istana dan melaporkan tentang jasanya kepada handa Kaisar. Kata Putri itu dan terpaksa Jin Kui tidak dapat membantah. Maka, bersama pasukannya dia lalu mengawal kedua orang itu memasuki istana. Malam itu juga Kaisar menerima puterinya yang dikawal Tiong Li. Kaisar marah sekali ketika mendengar bahwa puterinya diculik orang. Jin Kui yang ikut menghadap segera mendahului, tidak salah lagi, yang mulia. Ini pasti perbuatan kaum pemberontak laknat itu benar, kita harus hancurkan pemberontak-pemberontak itu. Kalau tidak, tindakan mereka akan menjadi semakin kurang ajar. Kaisar lalu memandang kepada Tiong Li, siapakah namamu, orangmu dan nama hambatan Tiong Li, yang mulia. Tiong Li, jasamu besar sekali telah menyelamatkan putri kami. Karena itu, kami hendak menghadiahkan pangkat perwira pengawal kepadamu. Ampun beribu ampun, yang mulia. Banyak terima kasih atas anugerah yang paduka berikan kepada hamba. Akan tetapi hamba minta waktu, yang mulia. Pada saat ini hamba masih mempunyai banyak urusan pribadi yang harus diselesaikan, maka perkenankan hamba menyelesaikan urusan pribadi lebih dahulu, barulah kelak hamba akan menaati perintah paduka. Hem, baiklah. Kalau engkau sudah selesai dengan urusanmu, datanglah menghadap kepada kami dan kami akan memberi anugerah pangkat kepadamu. Setelah mendapat perkenan dari Kaisar, Tiong Li lalu meninggalkan istana akan. Tetapi ketika dia sudah tiba di ruangan paling depan, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Tantai Hiap tanda seru Tiong Li menengok dan alangkah ranya melihat bahwa yang memanggilnya itu adalah Seng Puteri, Sang Hyang Buwe. Tentu puteri itu telah mengambil jalan pintas maka dapat mendahulunya tiba di ruangan luar itu. Tiong Puteri, dia memberi hormat. Ah, Tiong Puteri, jangan menyebutku Tiong Puteri. Namaku Sang Hyang Buwe, kata puteri itu dengan ramah dan manis. Eh, Nona Sang Hyang Buwe. Eh, hah, begitu lebih akrab? Bukan Tai Hiap, kenapa engkau menolak pemberian pangkat oleh Ayah Handa Kaisar? Akti ingin sekali engkau menerimanya sehingga engkau dapat tinggal di istana, menjadi pengawal dan kita dapat setiap saat saling berjumpa. Saya belum siap untuk menjadi pengawal, Nona. Saya masih mempunyai banyak urusan pribadi dan masih ingin bebas dari ikatan pekerjaan. Akan tetapi, Tai Hiap, kalau engkau pergi, sampai kapan kita akan dapat saling bertemu kembali? Gadis itu bertanya, suaranya terdengar penuh kecewa dan penyesalan. Sekali waktu kita tentu akan dapat bertemu kembali, Nona. Setelah saya merasa bahwa saatnya tiba, saya tentu akan menghadap Sri Baginda Kaisar kembali untuk membantu beliau, Benarkah, Tai Hiap? Saya akan selalu menanti kedatanganmu. Saya akan merasa kehilangan sekali kalau Tai Hiap tidak segera datang kembali. Selamat jalan, Tai Hiap, selamat tinggal, Nona. Mereka berpisah karena sudah nampak beberapa orang dayang dan pengawal memandang mereka dari kejauhan dengan sinar mati heran. Dan Dambiam Tiong Li merasa heran akan sikap gagis putri kaisar itu. Kenapa sikapnya demikian ramah dan akrab? Apakah karena merasa telah ditolongnya? Dia merasa tidak enak sendiri. Hiang Bwe adalah putri kaisar, dan dia hanya seorang pemuda miskin putra petani dan pemburu sederhana. Agaknya tidak pantas kalau mereka bersahabat. Tiong Li sama sekali tidak tahu bahwa ketika dia bercakap-cakap dengan Hiang Bwe tadi, terdapat sepasang metu yang mengintai dengan sinar metu mencorong penuh iri hati dan kemarahan. Metu itu adalah metu Jin Iat. Sebetulnya, sudah lama Jin Kia tergila-gila kepada Hiang Bwe dan beberapa kali dia dengan jelas menyatakan perasaan hatinya kepada gadis itu. Akan tetapi Hiang Bwe tidak menanggapinya, bahkan membelakanginya, tidak peduli bahkan kelihatan tidak suka kepadanya. Arna itu, untuk membalas sakit hatinya, dia mengusulkan kepada ayahnya agar menculik dan menyerahkan gadis itu kepada Wuxiu, Pang Limakin itu. Akan tetapi, penculikan itu digagalkan seorang pemuda dan kini dia melihat dengan metu kepala sendiri betapa Hiang Bwe bercakap-cakap dengan pemuda itu, dengan sikap demikian mesra. Hati siapa takkan menjadi panas dan cemburu Nolo Odewo Nol Jeng Kiat mengerahkan pasukan untuk melakukan pengejaran terhadap Tiong Li akan tetapi dia tidak berani turun tangan di Kota Raja. Tiong Li baru saja akan dihadiahi pangkat oleh Kaisar. Kalau tidak menyerangnya, maka tentu Kaisar yang berterima kasih kepada pemuda itu menjadi tidak senang kepadanya. Dia hanya membayangi dengan dua losin pasukan dan ditemani pula oleh seorang yang berusia 60 tahun, tinggi kurus dengan muka seperti tengkorak. Itulah Teng Boalu, manusia tengkorak, guru dari Mendiang Hak Bucu. Manusia tengkorak ini yang dahulu bersama Hak Bucu telah menyerang Hang San Jin sehingga mengakibatkan tewasnya HWSI pertapa di Lyong San itu. Teng Boalu ini memang diperbantukan kepada Perdana Menteri Jin Kui oleh Panglima Bangsa Kini yaitu Wucu. Melihat sepak terjang Tiong Li, Jin Kiat menduga bahwa agaknya pemuda yang lihai inilah yang telah menyelamatkan HW dari penculikan, yang dulu pernah mengalahkan dan mengakibatkan kematian Hak Bucu. Menurut para pengawal, pemuda yang mengalahkan Hak Bucu dan menyebabkan Hak Bucu tewas di tangan bantok Sian Li adalah seorang pemuda yang terlalu cepat gerakannya sehingga tidak dapat dikenali wajahnya, akan tetapi para pengawal itu mengetahui bahwa pemuda itu lihai bukan main. Dan pemuda yang menolong Hiang Bue ini pun amat lihai sehingga jagoan istana Ciyang San Hock tidak mampu menandinginya. Inilah sebabnya ketika melakukan pengejaran, dia mengajak Teng Boalu. Dan manusia tengkorak ini pun ikut dengan penuh semangat ketika diberitahu bahwa mungkin pemuda yang dikejarnya itu yang telah menewaskan Hak Bucu, muridnya. Betapa senang rasa hati Jin Kiat ketika dia melihat Tiong Li pergi ke rumah penginapan An Lok untuk mengambil pakaiannya dan membayar sewa kamar, kemudian pemuda itu langsung saja pergi keluar dari kota raja melalui pintu selatan. Terbukalah kesempatannya untuk menyerang dan membunuh pemuda itu. Mereka segera melakukan pengejaran dan setelah tiba di tempat yang sunyi, cukup jauh dari pintu gerbang selatan, Jin Kiat dan Teng Boalu membawa dua losin pasukan itu menyusul dan mengepung Tiong Li. Berhenti pedangnya. Bentak. Jin. Kiat. Sambil. Mencabut. Di hadang dan deketpung 26 orang itu, Tiong Li bersikap tenang saja, lagi ketika melihat Tiong para anak buah pasukan itu adalah Tiong Prajurit, Kerajaan Sang. Baru saja dia hendak diangkat. Perwira oleh Kaisar, maka tentu saja kini dia tidak berpahasangka buruk terhadap pasukan Sang. Chiang Kun, katanya kepada Jin Kiat yang berpakaian Panglima. Ada keperluan apakah Chiang Kun menyusung saya? Apakah ada perintah dari Sri Baginda Kaisar? Tanda tanya benar, Sri Baginda Kaisar mengutus kami untuk menangkapmu bentak Jin Kiat. Tentu saja Tiong Li merasa terkejut sekali mendengar ucapan yang ketus ini. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, kesalahanku kesalahanmu sudah jelas. Engkau SNG pemerontak. Engkau membantu dua orang wanita pemerontak melawan pasukan pemerintah. Engkau harus ditangkap Tiong Li teringat akan pertempurannya ketika dia membantu bantok Sian Li dari Desyang HWI, dan tentang pertandinkannya melawan si Golok Naga. Hem, kalau benar Sri Baginda Kaisar memerintahkan untuk menangkap aku, coba perlihatkan surat perintahnya dia merasa curiga. Tidak perlu surat perintah. Engkau menyerah atau kami akan menggunakan kekerasan membunuhmu bentak Jin Kiat. Kukira tidak akan semudah itu, sobat. Tanpa surat perintah Kaisar, aku tidak akan menyerah mendengar ini, Jin Kiat lalu seru keras, serang. Bunuh Jin Kiat sendiri sudah menggerakkan pedangnya menyerang Tiong Li sedangkan si Muka Tengkorak juga. Sudah menggerakkan kedua tangannya memukul dari jarak jauh. Melihat si Muka Tengkorak, walaupun kini mengenakan pakaian panglimat, Tiong Li tiba-tiba teringat. Orang inilah yang dulu bersama si Golok Naga mengeroyok suhunya, Hang San Jin. Kini mengertilah dia mengapa kelompok pasukan ini, yang dipimpin oleh pemuda tampan dan si Muka Tengkorak, menghadangnya dan hendak menangkapnya. Tentu si Muka Tengkorak itu akan membalaskan kematian si Golok Naga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.